Intro Selamat sore peran netizen Menampun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua ya kita lihat saja PBB minta jatah menteri Ke Prabu Gibran usul Yusril jadi mengkopol hukam Benarkah seperti itu ya ini sangat menarik Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan menteri Saya mengatakan Sudah selayaknya Yusril jadi menteri Tapi kalau menteri mengkopol hukam Saya kira ada gesekan-gesekan Yang kemudian yang lebih pantas Dibandingkan dengan Yusril Bisa saja terjadi seperti itu Karena kenapa kalau Yusril masuk Di mengkopol hukam Ya apa namanya nuansa-nuansa Sepertinya itu-itu aja mereka Tetapi kalau mereka Yusril Masuk di kabinet menteri misalnya Ya oke lah tidak menjadi masalah Karena kontribusi dari Yusril ya sangat luar biasa Membela Gibran Membela Prabowo dan sebagainya Begitu kan Walaupun reputasi sebagai taruhan mereka Tapi Bukan tidak mungkin yang Yang saya lihat begitu kan ya Di menteri mengkopol hukam Sebenarnya posisi Yusril ya Dengan Dengan kapasitas mereka Ya mereka sesuai Tapi pada ancanya semuanya kan tergantung Dari Prabowo Gibran Seorang menteri disitu Apa yang disampaikan oleh Prabowo Tidak ada yang namanya lagi Namanya orang ini Tidak ada lagi namanya kerabat ini Tidak ada lagi yang namanya Anak buah ini Tidak ada lagi yang namanya Apa namanya Anaknya ini Anaknya itu Prabowo melihat masa depan Bangsa kita sebenarnya Kalau memang ya PPB menyodorkan ini Jelas mereka ada sesuatu Yang mengintervensi logika Dari seorang Prabowo Begitu kan Artinya koalisi Prabowo Ya orangnya itu-itu aja mereka nantinya Saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo akan lebih berpikir Secara jernih melihat ini semua Tanpa intervensi apapun Kalau boleh jabatan iya Tapi bukan ya Jabatan yang harus ditutupkan Harus mengkopol hukam ke Harus ini dan sebagainya Saya kira dengan adanya seperti itu Maka Ini akan membuat ya Penafsiran-penafsiran orang Akan melihat bahwa Sosok dari semua ini Tergantung dari kue-kue jabatan Siapa yang dukung Mereka dapat Apakah seperti itu Saya kira pemikiran Prabowo Akan berbeda Begitu kan Boleh mendukung Boleh mengusung Tapi tetap kebijakan Berada di tangan Prabowo Ya kita lihat saja Seingat saya Perluan suaranya 0,37% Apalagi ya Non-parlemen Begitu kan Apalagi tidak Ada di parlemen Maka ya kan Ujung-ujungnya Minta jabatan Ya disitulah Inilah yang saya katakan tadi Masyarakat akan menafsirkan Hal seperti itu Kalau mereka mengajukan Maka bukankah Menurut ajaran agama Yang dituntut adalah Jabatan tidak boleh diminta Ya PBB ini identik Sama Yusril Ganti nama saja Katanya begitu kan Ini banyak sekali Komentar-komentar Mengapa ya PBB ya Tidak lolos di parlemen Mungkin salah satunya Ya seperti itu Begitu kan Kalau mereka Menggebu-gebu Mereka mengusung Mereka mendukung Dan sebagainya Belas sana sini Belas sana sini Ya yang diinginkan Adalah sebuah jabatan Itulah Kemuderaan demokrasi kita Sebenarnya Apa tergantung Dari seorang Prabowo Kalau mereka diberi Jabatan menteri Oke lah Tidak menjadi masalah Begitu kan Maka saya kira Kalau Yusril menjadi menteri Ya bisa saja Tidak akan tuntas Bisa saja Begitu kan ya Karena begitu banyak Kue-kue jabatan Yang harus kita berikan Ya apalagi Daerah Prabowo hari ini Apalagi bergabungnya Ya Partai Nasdem Dan PKB Ya akan dilanjutkan Oleh PKS Wah semakin Kekuatan Prabowo Semakin di atas Angin disitu Dan bahkan ya Para menteri-menteri Mereka Tidak mungkinlah Dari menteri Yang dari partainya Tidak lolos di parlemen Ya Paling mentok Mereka adalah Wakil disitu Begitu kan Maka oke lah Tidak menjadi masalah Karena bagian dari Demokrasi kita Ya seharusnya Melihat masa depan Masa depan kita Masa depan bangsa kita Sesuai dengan Janji Prabowo Bahkan salah satunya Dia semoga Si ayah Tidak ngasal Ya milih menteri Bahkan akhirnya Ketahuan juga Tujuan akhirnya Setelah Mengesampaikan Benar-salah Dosa atau rasa malu Kalau masih punya Dan kemanusiaan Wah ini Ngeri-ngeri banget Disitu Begitu kan Ya Maka kalau sudah Terlanjur seperti itu Bagaimana Ya Mau tidak mau Mereka harus Melihat Nuansa-nuansa Yang kemudian Apa namanya Lihat Ke depan Begitu kan Saya kira Kalau Yusril Tidak mungkinlah Meminta hal seperti itu Tapi kalau ada Dorongan Ya Yang kemudian Apa namanya Dari PBB Dari siapa Begitu kan Pasti ada Pastinya Begitu kan Posisi disitu Mari kita baca Elit partai Bulan Bintang PBB Menilai bahwa Yusril Esamahindra Layak untuk menjadi Mengkopolhukam Maupun Mengkopolhukam Maupun Menkunham Di pemerintahan Prabu Gibran Bahkan Ya ketua majelis Surah PBB Masrur Ashar Ya berharap Pemerintah Prabu Gibran Memberikan kesempatan Kepada PBB Untuk ikut serta Membangun Indonesia Kedepan Pasalnya Menurut Masrur ini Sejak awal PBB sudah masuk Ke gerbong Ya koalisi Indonesia Maju Membantu Prabu Gibran Untuk menang Pada pemilu Di 2004 Dia memprediksi Banyak lawan politik Yang kini merapat Ya untuk mendapatkan Posisi di pemerintahan Prabu Gibran Namun dia tetap Optimistis PBB Akan mendapatkan Peran di pemerintahan Prabu Gibran Jangan sampai Yang berseberangan Dapat jatah Tapi yang bekerja keras Terlupakan Begitu saja Hahaha Ini kan sudah Kelihatan Sebenarnya Di situ Apakah orang-orang Yang berjuang Mereka yang ingin Yang didapatkan Ingin Anda sebuah menteri Ya Itu salah besar Begitu kan Karena demokrasi kita Dibangun Untuk bersama-sama Untuk menunjukkan Bagaimana seorang pemimpin Punya pemimpin Yang baik sebenarnya Kalau hanya jabatan Sana sini Yang dipikirkan Ya seperti apa Yang disampaikan ini Jangan sampai Yang berseberangan Dapat jatah Tapi yang bekerja keras Terlupakan Begitu saja Ya mereka sesuai Dengan kapasitasnya Begitu kan Saya yakin Dan seyakin-yakinnya Prabowo akan melihat Sesuai dengan Kapasitas mereka Tapi kita lihat saja Ya Dari ini semua Yang diminta Jabatan sana-sini Menurut saya pribadi Ada kekeliruan besar Seharusnya Tergantung dari Semua Prabowo Begitu Sekal Prabowo Mulai agak Memikirkan di situ Begitu kan Wah Memikirkan ini Memikirkan itu Dan sebagainya Mulai agak Bingung mereka Ya kalau Yusri Diterimakan Sebuah Penghargaan Kepada PBB Benar-benar Apa yang diinginkan Benar-benar Tercapai di situ Menurut Masuruh PBB Mengusulkan Nama Isa Mahindra Untuk posisi Mengkopol hukam Untuk Mengkumham Mengingat Latar belakang Yusri Mahindra Yang sangat paham Dengan sistem hukum Yang ada di Indonesia Idealnya Adalah Mengkopol hukam Menteri kumham Atau sebagainya Saya kira Bisa saja Di Kejaksaan Bisa saja Di MK Begitu kan Ya tidak seharusnya Menjadi menteri mereka Bisa saja Dengan DMA Dan sebagainya Begitu kan Maka Saya katakan ya Berkali-kali Bahwa seorang Prabowo Harus bertegak lurus Kepada siapapun Tanpa yang kemudian Harus menyodorkan Nama ini Untuk menjadi menterinya Menyodorkan Nama Anak Dan ini Dan sebagainya Kepada Prabowo Untuk menjadi Menjadi di posisi jabatan Saya kira Budaya-budaya Indonesia Itu seperti itu Kata Anies Basaran Ada ordalnya Ya semoga Prabowo saja Ya bisa Kuat dengan hal-hal Seperti itu Tapi kita coba Dengan sebuah realitas Dan perkembangan Politik hari ini Bahwa Ya tetap sama Si polanya Dengan Pak Jokowi Begitu kan Ya Dan sekarang Pak Jokowi Ya muncul Spekulasi di beberapa Media Tempo Mengatakan bahwa Orang-orang Jokowi itu Sudah dipersiapkan Ya Untuk berada di belakang Seorang Prabowo Entah menjadi menteri Menjadi kejaksaan Menjadi ini Dan sebagainya Untuk Menjalin Atau mengontrol Roda kememinan Dari seorang Prabowo Dan yang paling penting itu Adalah Gibran Jadi Artinya apa Artinya Kalau orang-orang Jokowi Sudah seperti itu kan Menandakan Pernyataan Prabowo Tidak sesuai dengan Kenyataan yang ada Dan diungkapkan Dengan apa yang Kemudian terjadi Diungkapkan Tidak akan ada Ya Di kabinet Prabowo ini Orang ini Orang itu Dan sebagainya nantinya Ya kita tunggu saja Mungkin itu yang kami sampaikan Di atas tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Kalau ada berita-berita Menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton